Perdasarkan hasil sidang etik, Oknum Polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Tangerang, Banten, diputus bersalah. Oknum Polisi tersebut diberi sanksi mutasi tanpa jabatan hingga penahanan. Brigadir NP Oknum Polisi yang membanting mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten, telah menjalani sidang etik. Hasilnya Brigadir NP diputus bersalah dan dijatuhi sanksi. Di antaranya mutasi tanpa jabatan, teguran tertulis, dan ditahan selama 21 hari. Selain itu, kenaikan pangkat Brigadir NP juga ditunda. Tidak cukup dengan itu, bahkan terhadap saudara NP diberikan teguran tertulis. yang secara administrasi akan mengakibatkan NP tertunda dalam proses kenaikan pangkatnya, bahkan menjadi kendala dalam mengikuti pendidikan lanjutan di kepolisian. Sementara itu, korban mengapresiasi kinerja kepolisian yang bertindak cepat memproses hukum pelaku. Saya berharap insiden yang saya alami menjadi insiden terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap semua pengunjuk rasa baik di daerah Banten maupun di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Brigadir NP membanting mahasiswa UIN Banten Muhammad Faris Amrullah saat terjadi bentrok dalam unjuk rasa di kantor Bupati Tanggerang, Banten. Dalam video amatir yang viral di media sosial, Faris langsung kejang-kejang usai tubuhnya dibenturkan ke trotoar. Dari Tanggerang, Banten, Mahaisa Apriandi, Ainews melaporkan.